Hai Assalamualaikum Hai teman-teman semua namaku Hasna Adila kelas-kelas 4 SD Hai teman-teman Hai teman-teman aku adalah Hasna Adila kelas aku kelas 4 SD sekolah di SDI tema Arief Kalimantan Timur jadi sekarang aku akan menceritakan tentang gagak yang tak mau bersyukur mau dengar ceritanya teman-teman mau Oke wos udah pakai ini Oke teman-teman di suatu hari terdapat sekumpulan bergagak yang tinggal di sebuah hutan teman-teman kalian tahu tidak bergagak Oke kalian belum tahu ya ini bergagak warnanya hitam dan polos kalian udah tahu kan bergagak seperti apa Oke jadi sini kita lanjut aja ceritanya tadi sampai mana Oh ya di suatu hari terdapat sekumpulan gagak yang tinggal di sebuah hutan mereka hidup rukun dan damai tapi ada salah satu gagak yang suka sekali mengeluh kerjaannya mengeluh saja mengeluh terus mengeluh terus dia selalu membenihkan dirinya dengan burung merah Oh ya teman-teman kalian tahu enggak burung merah ini burung merah dia seperti ini burung merah cantik kan Oke kita lanjut ceritanya ya iya tak merasa seberuntung merah yang memiliki bulu-bulu indah dan menawan sungguh menjadi seekor gagak itu tidak menyangkan buluku hitam dan jelek serangkan burung merah bulunya nantik dan berkilauan kata gagak Hai nah teman-teman gagak yang lain mendengar itu nah lalu mereka menjadi kesal kenapa harus tak beruntung menjadi seekor gagak ucap salah satu dari mereka Oh iya tahu enggak teman-teman ternyata burung gagak itu burung istimewa loh kenapa istimewanya karena burung gagak adalah burung yang setiap kawan dan tolong Oke kita lanjut ya teman-teman ceritanya memang jika tak pada bersyukur hal baik pun tidak akan terlihat sama sekali gagak pun berkata lebih baik aku pergi aku pergi saja ke perkumpulan burung merah agar buluku juga secantik mereka tinggal gagak akhirnya gagak pun terbang lalu pergi ke perkumpulan burung merah nah setibanya di perkumpulan burung merah gagak mengambil beberapa bulu merah yang rontok yang menempelkan ke tubuhnya emang apakah gagak yang seperti ini bagus untuk ditempelkan bulu-bulu seperti ini hmm pikir dulu ya sudah lah kita lanjut saja videonya eh bulu aku sekarang bagus setelah mematuk diri lalu dia terbang ke kawanannya setelah itu dia berkata kepada semua teman-temannya hei teman-teman lihat buluku cantik kan dari pada bulu kalian hitam dan jelek teman-teman gagak menjadi kesal tapi mereka tak menghiraukan perkataan gagak mereka pun pergi meninggalkan gagak teman-teman gagak pergi ke rumah masing-masing oh gagak sombong banget ya kita pergi aja pulang ke rumah masing-masing semua teman-teman gagak pun pulang ke rumah masing-masing mereka meninggalkan gagak sendiri gagak pun berkata hmm kok mereka tidak memuji ku ya akhirnya gagak merasa kurang mendapat tanggapan akhirnya gagak pergi ke tempat burung merah hmm terbang 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 nah sampai disana gagak berkata kepada kawanan merah hei kalian coba lihat buluku indah seperti bulu kalian maukah kalian menjadi temanku tak ada satupun merah yang menyukai gagak tak ada satupun merah yang menyukai gagak ada salah satu merah yang berkata hei kamu bukanlah kawanan kami kami tak suka caramu untuk meniru kami eh kami tak suka caramu meniru kami eh kami tak suka caramu meniru kami pergi sana hush lalu gagak pun sedih hmm jadi dimana ini hmm baik aku pergi ke kawananku sendiri gagak itu pun terbang 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 oke sampai di kawanannya sendiri dia pun berkata kepada teman-temannya eh teman-teman bolehkah aku bergabung lagi kepada kalian tapi sayangnya tak ada satupun gagak yang ingin diri mana kembali begitulah kisah air gagak hikmahnya apa nah kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain karena pasti kita punya kelebihan dan kekurangan sendiri orang lain punya kekurangan dan kelebihan dan kita juga punya kekurangan dan kelebihan tapi walaupun berbeda-beda tapi kita harus tetap bersama sama seperti bung gagak dia dia adalah burung yang istimewa sebenarnya dia tolong menolong setiap kawan walaupun burungnya hitam dan jelek tapi karena bung gagak itu tidak mau bersyukur jadi teman-temannya tidak ada yang mau berteman dengan dia nah nah jadi itu adalah akhir cerita dari gagak yang tak bersyukur itulah akhir cerita gagak yang tak bersyukur jangan mencontoh gagak kenapa? itu tidak baik oke teman-teman Assalamualaikum